Intro Salam mejuah-juah sahabat online Potret harian ku vlog Terima kasih Karena selalu support Video-video kami Tentang herba-herba di sekitar kita Hari ini Saya ingin berbagi tentang manfaat ubi bemban Ada yang tahu enggak tentang ubi bemban ini? Atau mungkin di tempat kalian namanya beda dengan di tempat kami? Tumbuhan ini sebenarnya adalah tumbuhan hutan Tapi sekarang tumbuhan ini telah dibudidayakan di sekililing kita Karena manfaatnya yang banyak Seperti untuk menyembuhkan luka kayap Membersihkan darah beku Menetralkan bisa atau racun di dalam badan Dan kalau untuk masalah kewanitaan Bagus sekali untuk sembuhkan keputihan Kalau dulu-dulu harus masuk hutan untuk mencarinya ini Tapi sekarang sudah ada dijual juga Dan banyak juga yang sudah tanam di sekeliling rumah Pohon ini kemarin masih saya tanam di dalam polybag Belum dipindahkan ke tanah Yuk hari ini temani saya Mana tahu sudah ada ubinya Ini yuk kita korek-korek dulu Mudah-mudahan sudah ada ubinya di dalam ya Ternyata sudah ada ubinya Tapi masih kecil-kecil Mungkin kalau kemarin sudah saya pindahkan ke tanah Pasti ubinya ini sudah besar-besar Ini pasti karena di dalam polybag Makanya dia tidak besar-besar Kita korek-korek-korek lagi Korek-korek lagi Mudah-mudahan ada ubinya ini Aduh mana ini ya Sekejap lagi nak tanam balik Sini ditanam Kita tukang ambil je Susah juga tariknya ini ya Harus gunakan tenaga Habis digoyang-goyang Ini ada ubinya Ubi bemban Itu ada tiga Ok Lumayan dapat beberapa biji Sambil dengar tetangga berceloteh di sebelah Saya ambil ubinya Saya ambil ubinya saja Nanti pokoknya itu ditanam balik Mudah-mudahan tumbuh lagi Hidung ini pulaknya terasa sumbat-sumbat Sebab kena hujan Sudah berapa hari ini Inilah yang kita dapat Dari Pokok yang dikorek tadi Wow Ubi bemban Ada beberapa biji Karena pokok yang itu tadi masih baru Jadi buahnya belum banyak Ok lah ni Lumayan untuk buat obat Ok Saya cuci bersih dulu Sebelum kita proses Untuk dijadikan obat Ini pokok yang dah dikorek Dan diambil ubinya tadi Saya coba tanam kembali Mana tahu bisa tumbuh lagi Ya kan Mudah-mudahan Sayang juga kalau dibuang Karena tadi hanya ambil ubinya Dan akar-akarnya pun masih bagus Jadi ubi bemban yang dah kita ambil tu Macam ni kita asar Kemudian kita letak yang ada lilitan Ataupun kayap Biasanya kayap dengan lilitan ni Dia ada sekitar perut Dia perut dekat sini kan Jadi perut atau dileher Dan diusahakan Jangan sampai lilitan atau kayap tu bersambung Sebab kalau bersambung Bahaya tu Kata boleh Haa tu lah Dia kikis macam ni tadilah Haa kikis Lepas tu Digosokkan Ok Dan Dipercayai juga Ubi bemban ni Dapat menyejukkan badan Jadi dia sangat-sangat bagus Kalau kita yang lagi demam Yang lagi Apa Darah tengah naik So sini kita akan rebus Ok Saya dah rebuskan sikit Dan ni patahkan je Haa Ataupun cari macam ni Haa Buat macam ni je Kemudian Kita biarkan Dan sebentar lagi Kita akan Masak Atau boil Sampai Airnya berkurang Dan Boleh diminum airnya Setelah dimasak Beberapa menit Ni dia Haa Ni dah boleh kita Minum Untuk Meredakan panas Dalam badan Menetralkan Haa Aliran darah juga Dan Sesuai juga Untuk Yang ada diabetes Keputihan Haa Inilah dia Ubi bemban Ok Terima kasih Karena sudi Menonton Portret Harianku vlog Selamat menikmati Selamat menikmati